Pemisah arus lalu lintas dari arah Kota Bandung menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada libur Natal atau Rabu Pagi mengalami antrian panjang. Antrian terjadi dari Jalan Setiabudi Bandung hingga pertigaan batrik Lembang sepanjang 8 km. Inilah kondisi arus lalu lintas dari arah Jalan Setiabudi Kota Bandung menuju ke arah Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu Pagi. Antrian kendaraan terpantau dari Terminal Edeng Bandung hingga ke pertigaan batrik Lembang atau sepanjang 7 km. Kemacetan arus lalu lintas tersebut disebabkan akibat tingginya volume kendaraan dari wisatawan yang ingin berlibur ke Lembang untuk mengisi waktu libur Natal. Selain itu banyaknya kendaraan yang terparkir di bawah jalan menjadi penyebab lainnya. Arus lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan pribadi berplat nomor Jabodetabek dan bus pariwisata tersebut hanya bisa memaju kecepatan di bawah 20 km per jam. Ya, kepadatan ini pasti berlangsung selama liburan sekolah, di samping kemarin liburan Natal, nanti besok juga masih anak-anak di sekolah, ini akan berlangsung sampai nanti menjelang tahun baru. Yang pertama untuk di Paramhose, kami lalu melakukan CB One Way penarikan dari satu arah tertentu, kami tarik dari yang terpadat. Kepadatan di kawasan objek wisata Lembang akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang anak sekolah. Polisi pun menghimbau agar wisatawan yang ingin berlibur ke Lembang untuk menggunakan jalur alternatif seperti Jalan Dago, Punculut, dan Kolonel Masturi maupun Subang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV